Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, Allahuakbar, yes, yes, yes Alhamdulillah, nah anak-anak kali ini anak-anak akan belajar bersama Ustada Wulan tentunya Dan juga Ustada Farah Oke, pembelajaran kali ini kita akan belajar apa Ustada Farah? Tentang IPA, yaitu organ pencernaan pada hewan dan juga manusia Dan fungsinya tentunya Nah, pasti anak-anak penasaran ya Ustada Kita langsung ke kelas Ayo masuk kelas Nah, KD pada pembelajaran kali ini yaitu 3.3 Yang ini menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia Serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan Selain itu, tujuan kita belajar di hari ini yaitu yang pertama Mengetahui organ pencernaan hewan beserta fungsinya Kemudian yang kedua yaitu mengetahui organ pencernaan manusia beserta fungsinya Nah, anak-anak sekarang ayo kita belajar bersama ya Anak-anak, Ustada akan mengajak anak-anak ke sebuah peternakan sapi Nah, kali ini pasti anak-anak penasaran kan Kenapa Ustada mengajak anak-anak ke peternakan sapi? Nah, kita akan mencari tahu hewan ruminansia Nah, apa sih hewan ruminansia itu? Kita cari tahu ya Let's go! Nah, ini adalah salah satu hewan ruminansia Yang dimaksud hewan ruminansia adalah Hewan pemamabia atau sekelompok mamalia pemakan tumbuhan Yang mengunyah makanannya secara dua kali Nah, anak-anak penasaran bukan bagaimana Sistem pencernaan hewan ruminansia kita lihat ya Sistem pencernaan pada hewan ruminansia ada apa saja ya Nah, anak-anak ketika sapi memakan rumput Akan masuk ke dalam mulut Lalu menuju ke eksofagus yaitu kerongkongan Selanjutnya ke rumen Selanjutnya Ke retikulum menuju ke omasum Selanjutnya menuju ke abomasum Nah, selanjutnya yaitu ke usus Dan yang paling terakhir yaitu menuju ke anus Atau sistem pembuangan air Itu adalah organ sistem pencernaan pada hewan ruminansia Nah, sekarang kita cari tahu ya Apa saja sih yang dimaksud eksofagus Retikulum, omasum, abomasum, dan lain-lain Kita cari tahu ya Nah, yang dimaksud rumen adalah perut besar Nah, perut besar ini adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen Pada saat sapi beristirahat Makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali Setelah dikunyah Untuk yang kedua kalinya Makanan masuk ke retikulum atau perut jala Selanjutnya retikulum yang dimaksud adalah perut jala Nah, di dalam retikulum makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri aneurob dan protozoa Nah, di dalam bagian perut ini akan terjadi proses absorpsi Dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan Sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu omasum itu apa sih? Oke, omasum adalah perut kitab Nah, di dalam omasum makanan akan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan Nah, selanjutnya makanan akan masuk ke omasum Nah, omasum itu apa sih anak-anak? Nah, omasum adalah tempat di mana makanan akan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan Yaitu enzim pepsin yang dihasilkan oleh abomasum itu sendiri Nah, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum Makanan akan bergerak menuju ke usus halus Nah, ternyata anak-anak panjang usus halus Seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter Wah, panjang sekali ya ternyata Nah, di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi Selanjutnya sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus Yaitu pembuangan terakhir Nah, anak-anak tadi anak-anak sudah memahami ya Bagaimana sistem organ pencernaan hewan ruminansia Nah, sekarang kita akan berganti mencari tahu Bagaimana sistem pencernaan hewan yaitu salah satunya serangga Nah, anak-anak proses pencernaan makanan pada serangga Yang pertama, makanan akan masuk dan dikunyah di dalam mulut Selanjutnya, makanan yang sudah dikunyah masuk ke eksofagus atau kerongkongan Lalu ke tembolo atau tempat penyimpanan sementara Kemudian masuk ke empedal atau lampung pengunyak untuk dilumat dan dihancurkan Setelah hancur, makanan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim Lalu masuk ke usus Nah, sisa-sisa makanan akan dibuang Melalui anus yaitu organ pencernaan yang paling terakhir sendiri Nah, selanjutnya kita akan belajar Apa saja organ sistem pencernaan pada manusia dan fungsinya Bersama Ustada Farah Selanjutnya, kita akan mencari tahu Apa saja organ sistem pencernaan pada manusia Nah, gambar organnya sudah ada di sebelah ustada Nah, awalnya kita akan mencari tahu dengan gambar yang ada di samping ini Nah, tadi ada anak yang sedang memakan bakso Nah, di sini adalah sistem organ pencernaan pada manusia Pertama-tama, makanan masuk ke dalam mulut Nah, di dalam mulut setelah itu akan dikunyah Setelah dari mulut akan didorong masuk ke dalam lambung Melalui kerongkongan dengan gerakan peristaltik Nah, setelah dari lambung Maka, makanan tersebut akan berlanjut menuju usus halus Setelah dari usus halus akan dilanjutkan lagi menuju usus besar Setelah dari usus besar Dia akan berjalan menuju anus Setelah itu akan keluar menjadi fesis Berikut adalah penjelasan dari organ-organ pencernaan pada manusia Beserta fungsinya Nah, pada mulut tempat makanan akan dihancurkan Jadi, di mulut melakukan proses penghancuran makanan Nah, setelah dari mulut kemudian menuju kerongkongan Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan juga lambung Setelah itu telah sampai kepada lambung Lambung makanannya akan dicerna dengan bantuan enzim yang ada pada lambung Setelah dari lambung, makanan akan dilanjutkan kepada usus halus Di dalam usus halus akan terjadi penyerapan sari-sari makanan Yang mengandung di dalam makanan Kemudian akan dilanjutkan ke dalam usus besar Di dalam usus besar akan terjadi penyerapan air dan juga sisa-sisa pada usus halus Nah, yang belum terserap di usus halus akan diserap di usus besar Selain itu, usus besar juga berperan untuk membuang zat-zat sisa dari makanan Setelah dari usus besar akan dilanjutkan ke anus Nah, anus ini merupakan organ saluran pembuangan dari sisa pencernaan yang tadi Hasil dari pembuangannya disebut dengan fesis Nah, anak-anak itu tadi penjelasan dari organ pencernaan manusia dan juga fungsinya Nah, sekarang kita kembali ke studio Nah, itu tadi penjelasan dari beberapa organ pencernaan Hewan dan juga manusia Beserta fungsinya Nah, semoga ilmu yang ustadah berikan bermanfaat ya untuk anak-anak Dan apabila ada kesalahan ustadah mohon maaf yang sebesar-besarnya Kita akhiri pembelajaran pada hari ini Dengan bacaan Alhamdulillahirrobbilalamin Dan kita ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye